selamat menikmati ada pertanyaan kadang tuh ada beberapa orang tua nih mungkin ya untuk koreksi anak sebagai orang tua juga itu kadang ada yang ngeliat nih eh anak kok si anak ini udah umur segini rajin sholat tapi kok anak saya juga belum kira-kira ini gimana ya kak ya kiat-kiat agar anak itu rajin sholat mungkin ya mau disuruh sholat biasanya kan anak nanti dulu dong lagi asik nih apalagi kalau nonton TV nih hanya kelewat tuh desi sholatnya gimana nih kak? jadi begini kak Cahyo ya kita harus tau dulu pijakan pentingnya nih yang pertama itu kita harus tau bahwa hidayah dan taufik itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Al-Qayyim katakan segala macam amal-amal kebaikan itu asalnya dari Allah karena pertolongan Allah oleh karenanya ketika kita pengen anak kita rajin sholat maka kiat yang pertama yang harus dilakukan orang tua adalah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim aja kekasih Allah Nabi pilihan masih mendoakan anaknya supaya bisa rajin sholat Masya Allah Robi ja'alni mukimassolati wa minthurriyati Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat jadi kiat yang pertama supaya anak bisa rajin sholat adalah dengan mendoakannya kemudian yang kedua orang tua juga harus sudah selalu semangat belajar gitu Kak Cahyo supaya bisa menyampaikan dan mengajarkan tentang sholat kepada anak-anaknya ya kan Kak Cahyo jadi orang tua itu harus perhatian dengan hal ini karena Nabi S.A.W. menyuruh para orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat apa kata Nabi S.A.W. muru awladakum ya perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat saat usianya 7 tahun 7 tahun kalau dia gak mau sholat watribuhum pukullah mereka ketika usianya 10 tahun ketika 10 tahun ya Kak ini fase-fase usianya nih Kak Cahyo jadi 7 tahun 10 tahun dan fase usia sebelum 7 tahun nah Kak Cahyo orang tua banyak gak tau pentingnya sudah mengenalkan sholat sejak usia sebelum 7 tahun caranya bagaimana yang pertama dengan menanamkan rasa cinta kepada Allah terlebih dahulu jadi tidak langsung ujuk-ujuk memerintahkan sholat tapi dibangun dulu mahabbatullah rasa cinta kepada Allah kan kaedahnya mahabbatullah ia asasul ibadah rasa cinta pada Allah itu adalah landasan dalam setiap ibadah wajar anak gak mau sholat karena belum ditumbuhkan rasa cintanya kepada Allah terkadang juga pihak orang tuanya nih Kak hanya bisa nyuruh tapi orang tuanya gak sholat itu nanti ada pembahasan lagi oh siap jadi memang orang tua perlu untuk belajar untuk menanamkan iman terlebih dahulu mengajari sholat yang mutlak itu gimana maksudnya kan kalau ngajari sholat itu berarti komplit ya paketnya ngajarin wudhu juga ngajarin nutup aurat juga dan ini harus diajari mulai sebelum dari 7 tahun itu Kak Cahyo jadi sudah mulai dirintis dulu langkah-langkahnya jadi nanti ke depannya dah jadi terbiasa ketika usia 7 tahun baru anak diperintah untuk mengerjakan sholat kalau sebelum 7 tahun gak diperintah tapi diajak boleh tapi gak boleh dihukum dimarahi kalau belum 7 tahun karena bolehnya dihukum dipukul itu usia 10 tahun ke atas 7 tahun itu pun cuma boleh dengan verbal dengan mengingatkan perintah gitu ya ajak terus kemudian dilisankan dan memang perlu kesabaran ini Kak Cahyo makanya Allah berfirman perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah Allah perintahkan dengan kata istobir loh Kak Cahyo ini kan berbeda dengan isbir istobir dengan isbir itu berbeda istobir itu wazanya ifta'ala artinya menunjukkan kesabaran yang sangat kesabaran yang butuh effort dan perjuangan jadi berbeda dengan sekedar isbir ini menunjukkan apa Allah perintahkan kita bersabar dengan sangat dengan penuh perjuangan kenapa demikian karena memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa mengingatkan anak itu Kak Cahyo kerja keras kerja keras nanti kalau udah usia 10 tahun diingatkan diperintahkan gak mau sholat baru boleh dipukul nah ini pun ada rinciannya Kak Cahyo tapi terlalu panjang kalau kita bahas sekarang nanti kita bahas di podcast yang berikutnya siap insya Allah mudah-mudahan jadi kiat-kiatnya tadi yang pertama supaya anak rajin sholat berdoa yang kedua orang tua belajar untuk mengenalkan mengenalkan sholat kepada anak sejak fase usia sebelum 7 tahun lalu kemudian yang ketiga orang tua sabar mengingatkan dan yang keempat yang paling penting kata Kak Cahyo tadi orang tua juga memberikan keteladanan siap masya Allah demikian Kak Cahyo siap-siap Kak Erlan masya Allah ya ini untuk nilai plus nih buat kita sebagai orang tua nih masya Allah dan yang nonton podcast kali ini udah bisa akhirnya mengacirkan anak-anaknya untuk ya tadi poin-poin tadi ya Kak ya masya Allah insya Allah maka Allah mudah kan jasa kolahiran atas nasihatnya ya Kak Erlan ya ya wa jasa kolah wa rupiah wa fiqh wa fiqh barakallah terima kasih Terima kasih.